Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya hanya berdoa dan berharap supaya Bapak Ibu jangan bosan-bosan tentang video ini. Ini adalah pekerjaan Tuhan, ini adalah kebenaran. Saya percaya kalau Bapak Ibu bisa menangkap baik-baik dan mempunyai hati seperti ini, rindu seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah dirubah sama Tuhan. Pikirannya sudah dirubah, tapi kalau Bapak Ibu masih tidak mau peduli, tidak punya hati berdoa sama Tuhan agar supaya Tuhan sendiri menjama hati Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Memang kebenaran firman Tuhan ini sudah sering saya sampaikan di atas mimbar khusus untuk jemaat. Tetapi kalau Tuhan sudah perintahkan kepada saya, sampaikan lagi, ya mau tidak mau harus sampaikan. Kita harus lari kemana-mana, dah bisa. Karena hati yang Tuhan suruh untuk menyampaikan itu Tuhan punya tujuan, karena Tuhan punya maksud. Mari kita buka di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama. 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama, di sini perikobnya penuhilah panggilan pelayanan. Sekali lagi di sini perikobnya penuhilah panggilan pelayanan. Sambil Bapak Ibu membuka, sambil Bapak Ibu mencari, saya perlu memberitahukan kepada Bapak Ibu. Kenapa saya harus sampaikan ini? Ini padahal sudah sering saya sampaikan. Tetapi Bapak Ibu pada beberapa waktu yang lalu doa pagi, waktu saya masuk di pintu situ, Ruh Kudus hanya ingatkan kepada saya. Dia mengatakan pada waktu hari-hari yang terakhir, atau akhir jaman ini, hari-hari yang terakhir. Orang sudah tidak mau lagi dengar nasihat-nasihat. Orang sudah tidak mau tegur-teguran lagi. Orang sudah tidak mau, mereka tutup hati. Mereka membuka hati telinga mereka, membuka hati mereka untuk dongeng-dongeng. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, seorang gembala. Kamu harus paksa kepada mereka. Kamu harus ingatkan, kamu harus tegaskan kepada mereka. Sebab kalau mereka tidak mau melakukan ini, waktu Tuhan datang yang kedua kali mereka tertinggal. Coba kita baca. Saya minta kita baca di dalam terjemahan sehari-hari. Terjemahan yang Alkitab biasa juga bagus. Tetapi saya merenungkan di dalam sehari-hari lebih jelas Bapak Ibu. Lebih jelas. Oke tolong dibukakan terjemahan sehari-hari. Dua Timotius empat, ayatnya yang pertama. Kristus Yesus akan datang lagi ke dua ini. Ke dunia ini. Untuk apa? Mengadili orang-orang yang hidup dan yang mati. Dan Ia akan datang untuk memerintah sebagai Raja. Oleh sebab itu saya minta dengan sangat kepadamu di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Dua. Hendaklah engkau mengabarkan berita dari Allah itu. Dan terus mendesak supaya orang-orang mendengarnya. Apakah mereka mau atau tidak. Hendaklah engkau meyakinkan orang menunjukkan kesalahan. Dan menunjukkan kesalahan dan memberi dorongan kepada mereka. Ajarlah orang dengan sabar mungkin. Sebab akan sampai waktunya orang itu tidak mau lagi menerima ajaran yang benar. Sebaliknya mereka akan menuruti keinginan mereka sendiri. Dan mengumpulkan banyak guru guna diajarkan hal-hal yang enak didengar di telinga mereka. Mereka akan menutupi telinga terhadap yang benar. Tetapi akan memasang telinga terhadapnya. Cerita-cerita dongeng meskipun demikian engkau harus menguasai dirimu dalam keadaan bagaimanapun juga. Tabahlah dalam penderitaan. Laksanakanlah tugasmu sebagai pemberita kabar baik. Itu. Dan jalankanlah dengan sebaik-baiknya kewajiban sebagai pelayanan Allah. Nah, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita sama-sama sudah membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan berbahagialah kamu yang membaca, mendengar. Bukan hanya mendengar, menyimpan di dalam hati. Bukan hanya menyimpan di dalam hati tetapi melakukannya. Saya tidak tahu Bapak, Ibu. Apakah tadi waktu kita membaca, Bapak, Ibu baca? Saya waktu sedang baca, Ruh Kudus taruh di dalam hati cahaya. Kamu coba angkat kepala. Waktu kamu baca, apakah jemaat juga ikut baca atau mereka tidur? Ya, agak keras sedikit ya. Tetapi ini baik. Ini berupa nasihat. Coba kamu lihat, waktu kamu baca, apakah mereka dengar atau mereka tidur? Saya tidak menghakimi. Karena saya tidak bisa melihat semua yang ada ini. Maka itu saya senantiasa dari sini, saya melihat ke sana. Dari sana, saya potol ke sini, saya melihat. Ada yang tunduk kepala terus. Ada yang pegang HP. Ada yang membaca. Ya puji Tuhan kalau kita membaca. Tapi kalau kita tidak membaca, hanya kotik-kotik HP saja. Sayang. Kita bukan dikatakan berbahagia. Tapi marilah. Ini adalah kebenaran. Yang patut kita dengar. Nah, pagi hari ini. Kita tahu. Di dalam Alkitab yang menuliskan ini Rasul Paulus. Dia tuliskan kepada siapa? Kepada Timotius. Surat yang kedua. Maka itu dituliskan di situ. Timotius 2. 2 Timotius 4 ayat 1 dan seterusnya. Dua kali. Yang kedua surat dituliskan. Dan saya percaya pada waktu itu Rasul Paulus ada di mana? Dia ada di dalam penjara juga. Kenapa Rasul Paulus ada di dalam penjara? Ya karena Tuhan. Loh, kenapa karena Tuhan? Ya. Dia sudah melakukan untuk Tuhan. Orang-orang tidak suka. Maka itu waktu Tuhan Yesus kotba di bukit berbahagia. Berbahagialah kamu karena aku. Engkau dianiaya. Engkau disesah. Engkau disiksa. Berbahagialah. Jadi Rasul Paulus ini adalah orang yang paling berbahagia. Berbahagialah kamu. Bagaimana kita? Karena Tuhan. Apa kita sudah juga seperti ini? Rasul Paulus dia di dalam penjara. Tetapi Tuhan memberikan dia hati. Ingat. Kasih tahu kepada Rasul Timotius. Timotius ingat. Kamu dipercayakan jadi gembala. Engkau harus beritahukan kepada jemaah-jemaah Tuhan yang engkau gembalakan. Engkau harus beritahu kepada mereka. Beritahukan apa Tuhan? Dan disini kita melihat yang disuruh beritahu katanya disitu. Kristus Yesus akan datang lagi ke dunia ini untuk mengadili orang-orang yang hidup dan yang mati. Dan ia akan datang untuk memerintah sebagai raja. Oleh sebab itu saya minta dengan sangat kepadamu di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Kristus Yesus. Tuhan kita. Dia akan datang lagi ke dunia yang kedua kali. Yang kedua kali. Pak, kapan Yesus datang yang ke satu kali ini? Pada waktu Tuhan Yesus pertama kali datang. Diutuskan oleh Bapaknya disuruh datang ke dunia. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia yang sudah hancur ini. Dia sehingga datang mengutuskan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepada dia akan diselamatkan. Pertama kali. Tapi ingat. Kalau percaya. Dikatakan disini kalau percaya berikannya diri di baptis. Kalau percaya berikan dirinya di baptis. Kalau tidak percaya dihukum. Kalau kita percaya hidup kita yang lama harus dikuburkan. Hidup kita yang baru harus ada. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara dengan satu anak muda. Orang itu pintar sekali. Kalau saya tanya dia bisa jawab, bisa jawab, bisa jawab. Sehingga saya memberitahukan dia punya nama profesor. Kalau saya berbicara. Engkau itu kan orang pintar. Engkau itu orang pintar. Kira-kira kalau engkau, Tuhan Yesus datang. Engkau ini selamat apa tidak? Saya bilang. Saya hanya tanya. Karena berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kira-kira kalau Tuhan Yesus datang, engkau selamat apa tidak? Saya katakan. Dia bilang selamat. Saya bilang kalau sudah selamat, kau buka firman Tuhan. Markus 16 ayat 16. Buka firman Tuhan. Markus 16 ayat 16. Tolong dikeluarkan. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Percaya kepada Tuhan Yesus, berikan dirinya dibaptis. Artinya baptisan ini dikuburkan semua dosa-dosa ini. Kamu lihat baptisan itu sangat penting. Kenapa? Tuhan Yesus pada waktu itu, Yohanes membaptis di sungai Yordan sedang membaptis orang banyak. Tuhan Yesus datang ke tempat itu. Berikan dirinya dibaptis. Yohanes membaptis bilang, saya tidak layak membaptis engkau. Buka kasutnya sejak saya tidak layak apalagi baptis engkau. Tuhan Yesus mengatakan, lakukan ini karena ini melakukan kehendak Bapak di surga. Ayo baptis saya. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, kita lihat waktu dia bangkit. Burung merpati atau roh kudus ada di dalam hidup dia. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Tapi dia berbicara lagi kepada saya. Tetapi kan saya ini kan berarti saya 50-50. Dia bilang, saya ini percaya. Ya betul engkau percaya. Tetapi kau tahu dibaptis, engkau tidak mau dibaptis. Engkau mau sih mau dibaptis. Tetapi kau disuruh ke gereja untuk belajar tentang baptisan, engkau tidak mau. Dipinggung. Karena orang ini pintar. Bisa berdebat, otaknya licin, lancar. Saya percaya, dia bilang. Berarti saya tengah-tengah. Tidak, saya bilang. Engkau percaya kau tidak lakukan. Tapi orang ini mainnya firman. Wah, kan tidak bisa. Buka, saya bilang. Ibrani 10 ayat 26. Mungkin saat ini dia dengar. Ibrani 10 ayat 26. Kamu baca, saya bilang sama dia. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa itu. Saya tek sama dia dengan firman Tuhan. Bukan saya. Rauh kudus kasih sama dia firman Tuhan ini. Dia langsung diam. Kira-kira kamu bagaimana? Kalau Tuhan kita, Yesus Kristus, datang kedua kali. Apakah engkau juga termasuk orang-orang bilangan-bilangan yang ikut terangkat? Dia tidak bisa jawab. Bertobat, saya bilang. Bertobat. Maka itu bapak ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini. Kita tahu. Tuhan kita, Yesus Kristus. Sudah dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius. Kasih tahu. Kepada jemaat-jemaat pada waktu itu. Yang digembalakan oleh Timotius ini. Bahwa Kristus Yesus akan datang lagi ke dunia ini. Untuk apa? Mengadili orang-orang yang hidup dan yang mati. Dan ia akan datang untuk apa? Memerintah sebagai Raja. Oleh sebab itu saya minta dengan sangat kepadamu di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Tuhan minta dengan sangat kepada Timotius. Melalui Rasul Paulus berbicara kepada Timotius. Supaya apa? Di dalam ayatnya yang kedua. Kita melihat baik-baik. Di dalam ayatnya yang kedua terjemahan sehari. Hendaklah engkau mengambarkan berita dari Allah itu. Dan terus mendesak supaya orang mendengar. Apakah mereka mau atau hendak engkau meyakinkan orang menunjukkan kesalahan. Dan memberi dorongan kepada mereka. Ajarlah orang itu dengan sesabar-sabar. Tuhan bilang. Beritahukan. Kabar-kabar Injil kepada mereka. Karena saat-saat ini sudah banyak orang sudah tidak mau. Maka Tuhan mengatakan. Hendaklah engkau mengabarkan berita dari Allah itu. Dan terus mendesak supaya orang mendengar. Mendesak supaya orang mendengar. Maka itu saya bilang. Ayo kita dengar. Jangan kita abaikan. Tidak boleh. Itu dosa. Saya pernah ingat dulu. Bapak Presiden Republik Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono. Pada waktu dia sedang berbicara dengan menteri-menteri. Pada waktu itu. Menteri tidur. Tidur. Dia sedang berbicara. Menteri tidur. Dia ambil. Hei itu yang tidur. Bangun. Takut kan? Takut. Bangun. Di sini bicara. Untuk keperluan negara. Kamu jadi menteri tapi kamu tidur. Bangun. Takut menteri. Dipecat. Tapi kalau kita bilang. Hei bangun. Tambah tidur. Bangun. Tambah tidur. Tapi karena apa? Karena berpikir. Saya tidak dapat apa-apa. Terus biar no. Ya. Biar no. Tapi kalau menteri ini disuruh bangun. Suruh bangun. Tidak mau. Besok surat perintah keluar. Gantikan menteri ini. Tapi kita tidak sadar. Bahwa kita. Kalau dengan Tuhan. Suruh lakukan ini. Kita tidak mau. Itu jalan hidup kita. Kita tidak sadar. Itu buntu semua. Tuhan izinkan. Itu lebih berbahaya lagi. Cuma kadang kita tidak sadar. Nah kembali lagi. Dikatakan di sini. Hendak engkau mengabarkan berita dari Allah itu. Dan terus memberitahukan. Karena firman itu punya kuasa. Beritahukan ini. Ini akhir jaman. Supaya kita ini betul-betul bertobat. Ini akhir jaman. Karena dia berkata di dalam ayat pertama. Yesus Kristus akan datang ke dunia ini lagi. Yang kedua. Kita senantiasa belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia bilang kamu jangan takut. Kamu jangan susah. Aku ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan satu saat sudah saya sediakan. Saya akan datang. Ini waktunya. Sudah akan datang. Sudah akan datang. Ini waktunya. Jadi kita ini jadi anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga. Jangan leha-leha lagi. Saya tadi malam. Saya mau menyampaikan ini. Tuhan kasih ingat sama saya. Kamu lihat. Tanda-tanda. Tuhan kasih ingat kepada kita. Tanda-tanda. Orang yang mau. Yang kedatangan Tuhan. Saya barusan. Saya melihat dari mata Najwa. Dia orangnya kan suka membaca. Dan pengetahuannya kan luas sekali. Dia berbicara. Kalau bapak ibu ada. Belihat dari yang saya kirim kepada jemaat. Dia beritahukan. Bahwa tahun-tahun berikut ini. Sekarang tahun 2023. Ini adalah kesusahan-kesusahan. Akan masuk sampai dengan tahun. Lima tahun ke depan. Lebih susah lagi. Kepanasan-kepanasan yang begitu luar biasa terjadi. Orang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Masuk di dalam 2029. Naik ke lima tahun lagi. Dua ribu sekian. Lebih susah lagi. Naik sampai dua ribu lima puluh. Lebih susah lagi. Saya tunjukkan kepada ada satu orang. Yang saya punya beban. Untuk menyampaikan firman sama dia. Waktu saya bilang kau baca ini. Kau dengar ini. Apa yang dia jawab. Wah ini menakut-nakuti orang. Tuh aja dia bilang. Ini orang hanya menakut-nakuti orang. Karena apa? Dia tidak mengerti isi Alkitab. Tentang kebenaran. Tentang kedatangan Tuhan. Dia tidak mengerti. Dia kenal saya. Itu selamanya belum pernah buka Alkitab. Tapi waktu kenal sama saya. Baru saya ajar dia buka Alkitab. Ini dia bilang kepada saya. Ini menakut-nakuti. Tidak. Saya bilang. Ini memang tandanya. Ini memang tandanya. Tapi pada waktu itu saya ngomong sama dia. Saya kirimkan sama dia. Kamu lihat Hawaii. Bahwa sekarang sudah terjadi kan. Diizinkan panas hutan-hutan terbakar semua. Sampai kepanasan sampai 60. Kepanasannya itu. Orang sampai sudah tidak kuat. Sehingga sudah tidak kuat. Terpaksa mereka lempat ke laut. Karena panasnya. Baik kalau bisa berenang. Kalau tidak bisa berenang. Kamu lihat itu. Saya ngomong kayak gitu. Dia diam. Tapi kan kadang masih ngeyel terus. Eh Tuhan itu baik. Tuhan baik. Tuhan kirimkan lagi. Kepada saya. Video. Kamu lihat ini video. Sekarang bukan di Hawaii saja yang terjadi. Sekarang di Turki. Di Amerika. Di India. Gunung-gunung itu. Ladang itu terbakar semua. Sampai panas betul-betul. Dan saya kirim ke sama dia. Dan saya ada kirim kepada jemaat. Tolong jemaat lihat juga. Ya. Jemaat lihat. Anak-anak muda yang sekarang-satang tutup mata. Tunduk kepala. Kamu dengar baik-baik ini. Ya. Seperti ini. Kamu lihat. Saya bilang ini videonya. Wah saya melihat ya. Di Turki. Sudah panas kayak macam begitu. Banjir bandang lagi. Sudah banjir bandang lagi. Runtuh semua rumah-rumah. Di India tercadikin. Inilah saya bilang. Saya bilang sama dia. Gelembung-gelembung. Pada waktu kita sekolah guru kita mengajar. Tanda-tanda itu Tuhan mau datang. Ibaratnya seperti kita masak air panas. Sudah masak air panas. Sudah mulai panas. Gelembung-gelembung. Kecil-kecil mulai keluar. Kalau sudah panas mulai. Mulai-mulai. Sudah panas. Buk-buk. Buk-buk. Ini sudah tanda. Kamu lihat. Terjadilah kepanasan-kepanasan. Dia diam. Saya menyampaikan firman Tuhan. Seperti Bapak Ibu sekarang yang saya sampaikan. Tapi dia tangkap betul-betul. Sampai saya kasihkan sama dia lagi satu. Tuhan kemarin izinkan ketemu kepada saya. Tolong dikeluarkan. Ya. Bahwa cuaca yang ada di dalam Indonesia. Sudah tidak bisa diprediksi lagi. Coba kita melihat. Ya. Dibesarkan. Jumat dan pasar. Area 12 jam terakhir udaranya layak. Dihirupkan oleh manusia. Tolong diturunkan. Ya. Yang tolong besarkan suster. Ya. Tolong dibesarkan lagi. Lagi dibesarkan. Oke. Baik. Ya. Kita melihat. Turun ke bawah. Bawa ke bawah. Ya. Oke. Ya. Ya. Ya terus. Ya. Kita lihat. Tanda merah ini sudah tidak bisa dijak kompromi lagi. Lihat baik-baik. Jangan tidur. Ya. Karena belum tentu saya kirim kepada Bapak Ibu ikut. Ya. Lihat baik-baik. Ini ajaran. Memang Tuhan bilang hakiur sekarang ini sudah banyak orang tidak mau dengar lagi. Tetapi saya terus sampaikan. Ya. Bekasi. Merah semua. Ya. Ini betul-betul sampai Pak Jokowi bilang di Jawa Barat ini Jakarta dan lain-lain semua ini sudah banyak orang sakit. Bandung Barat kita melihat. Bandung Barat kita melihat. Sampai pakai ron untuk kirimkan air dengan kimia untuk padamkan api itu. Ya. Bandung Barat kita melihat merah semua. Ya. Sudah tidak bisa dijak kompromi lagi. Bogor. Ya. Ini hanya satu. 41. Hanya dua saja yang merah ini. Yang lain merah semua. Kita lihat Jakarta Timur. Hanya tiga yang bisa dihirupkan. Yang lain merah semua. Tanggerang Selatan. Ini lihat semuanya. Hanya ini tau. Yang lain merah semua. Bandung. Ini. Yang lain bisa ini. Yang lain merah semua. Cimahi. Kita melihat sendiri. Saya sudah kirim ke jemaat. Kalau jemaat terbeban. Bisa lihat-lihat juga bagus untuk kita mengawasi untuk diri kita. Tanggerang kita melihat semua siduharco. Kita lihat puan asnya ada koruan-koruan. Ini sudah ada ini oke bagus. Ya. Tapi ini kita melihat merah semua. Kembangan. Ya. Tidak tahu daerah mana itu kembangan. Bogor. Lagi masuk lagi. Bekasi. Jakarta. So, terus. Mana tadi? Bandung. Kembangan mana? Tadi. Ini kembangan. Ya. Bogor. Bekasi. Kita melihat yang ini. Jakarta Utara. Kita melihat ini. Depok. Kita melihat. Bandung. Kita melihat. Jakarta Barat. Jakarta Selatan. Sekarang kita lihat Semarang. Semarang masih lumayan bagus. Masih bagus. Ya. Habis itu. Jakarta Barat. Gersik. Kita melihat. Ya. Masih bagus. Gersik. Ya. Kita lihat Surabaya. Ini Surabaya. Kita lihat ini. Ini satu, dua, tinggi, sampai sini aja. Yang lain ini merah semua. Jogja. Kita lihat. Sudah seperti ini. Masih ini. Bantul dan lain-lain. Malang. Malang masih bagus. Tapi juga ada ini. Sitiung. Ya. Kota Batu. Ya. Masih bagus kota Batu. Sleman dan lain-lain semua. Kita melihat Denpasar ini. Ya. Denpasar sudah seperti kayak gini. Ini sudah gak bisa. Udara yang dihirupkan sudah tidak bisa lakukan. Ini keadaan. Bahwa virus ini yang datang lebih bahaya lagi. Barusan gigi saya, saya pergi ke dokter, saya caput. Saya caput. Dan dokter itu mengatakan. Pak Pendeta, tolong kesitau jemaat hati-hati. Menurut Bill Gates, orang yang terkaya. Dia bilang barusan COVID-19 hanya ratusan ribu. Yang meninggal. Ini akan terjadi lebih besar lagi. Yang mati itu jutaan. Kalau COVID yang lalu hanya ratusan ribu. Sekarang ini yang mati ini jutaan. Gak apa-apa kita meninggal, gak apa-apa. Kalau kita meninggal ada tempat di atas, baik. Kalau sampai kita meninggal tempat tidak ada, bagaimana? Itu yang paling penting. Dunia itu sementara. Tapi akhirat itu kekal. Barusan viral. Barusan viral. Viralnya gimana? Waktu Ibu Asinahot. Ulang tahun. Pak Togas Hirai, dia ingat. Saya salut. Saya punya istri ulang tahun, saya tidak ingat. Mohon maaf. Karena bukan saya, banyak yang saya pikirkan. Saya sampai lupa. Tahu sih, tahu. Waktu Pak Agus ulang tahun, Ibu Asinahot ulang tahun. Saya tahu istri saya. Cuma saya tidak ingat lagi waktu hari H itu. Waktu ulang tahun, Bapak Tua ini pergi ke kuburannya. Dia hanya ngomong, mah rendang, mah. Mah rendang, mah. Karena selama dia ulang tahun, pasti dia bikin rendang. Waktu dia bilang, mah rendang, mah. Mah rendang, mah. Tiffany langsung dengar mau bikin rendang. Mau kirim langsung kepada Pak Togas Hirai. Karena mungkin Pak Togas Hirai, gak ingin makan rendang. Langsung dia mau bikin rendang, mau kirim. Saya bilang, Tiffany, kamu bisa enggak bikin rendang? Jangan sampai kamu bikin rendang. Pak Togas Hirai yang giginya sudah hoflak-hoflak. Makan rendang itu giginya jatuh, tambah dosa. Waduh, saya kalau bikin rendang. Apalagi asam-asam, daging asam-asam. Digigit itu lembut. Tapi Pak Togas Hirai tahu, tolong Tiffany, jangan. Kalau bisa yang banyak. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tidak tahu. Ini tanda-tanda seperti ini. Kalau Tuhan datang, apakah kita ini yang dikatakan ada kambing, ada domba. Kita ikut terangkat apa tidak? Nah, sekarang ini saya sebagai gembala, saya beritahukan kepada jemaat. Saya beritahukan. Tuhan bilang, pergilah, jadikan bangsa ini muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapak Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Ruh Kudus. Sudah, Bapak Ibu sudah dibaptiskan. Tapi bagaimana? Apakah sekarang Bapak Ibu ini masih terus bertumbuh? Masih terus ada di dalam Tuhan? Apa tidak? Ini loh, saya percaya Bapak Ibu sudah percaya Tuhan Yesus. Tapi apakah berarti Bapak Ibu sudah dalam Tuhan masih tetap keke di dalam Tuhan? Masih berdiri di atas batu karangnya Tuhan apa tidak? Inilah tugas daripada gembala yang memberitahukan kepada jemaat. Saya menyampaikan dari mimbar, saya melihat ada jemaat yang antusias, dengar terus, dengar terus. Tapi ada juga yang tidur. Tapi Tuhan bilang, engkau harus sabar. Yang penting engkau sudah sampaikan, sudah. Itu urusannya mereka. Kalau orang yang belum mengenal Tuhan, kita sampaikan itu cepat. Tapi orang yang sudah mengenal Tuhan dan dia tinggalkan, itu susah untuk tarik kembali. Karena apa? Kaki mereka, mulut mereka, pikiran mereka, tangan mereka sudah diikat. Oleh siapa? Penghulu-penghulu udara. Siapa? Setan yang mengikat kepada kita. Kita tahu pada waktu Lazarus meninggal, dia bangkit. Sudah bangkit, disitu sedang terikat. Tuhan bilang, lepaskan kali ini. Yang hanya punya kuasa Tuhan, lepaskan kali ini. Karena ada keterikatan-keterikatan dalam hidupnya. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita terlepas dari pegangan Tuhan. Kita kembali kepada dunia. Jangan, tidak boleh. Kalau kita sampai terlepas lagi itu susah. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, barusan saya kepacet. Waktu saya, kebiasaan saya, waktu kepacet, saya pasti makan bakso dulu. Saya sudah makan bakso, baru saya masuk berenang. Saya sedang makan bakso. Tiba-tiba ada beberapa orang datang kepada saya. Pak, Bapak ingat orang ini, Pak. Oh saya tahu kenapa. Oh saya jadi dukun, Pak. Saya jadi dukun. Loh, masa saya bilang. Dulu dia itu singer. Dulu itu dia pelayan Tuhan. Dia sungguh-sungguh serius. Firman Tuhan itu ngelontok sama dia. Loh, Pak Saiki, Pak. Dukun, Pak. Saya jadi dukun, Pak. Singgena. Celuoh. Biasanya, Pak Gila datang. Betul ya? Betul, Saiki. Saya jadi dukun. Dan dia sekarang itu hubungan dengan ada jemaat kita dulu. Tiap hari ada hubungan. Tiap hari ada hubungan. Sehingga jemaat kita yang dulu itu juga seperti macam begini sekarang. Saya sudah tidak bisa berbicara lagi. Karena apa? Mereka ini waktu sudah mundur daripada Tuhan. Jauh dari pelayanan. Jauh dari pengambalaan. Dan dinasehati tidak mau. Jadi dukun. Kalau dukun beranak, tidak apa-apa. Jangan sampai jadi dukun cabul. Iya kan? Dukun beranak, tidak apa-apa. Tolong orang yang melahirkan. Tapi jangan sampai jadi dukun cabul. Dukun-dukun yang tidak benar. Pada waktu itu, pagi itu juga saya angkat telepon. Saya hubungi orangnya. Yang temannya. Saya omong. Siapa yang omong? Dibilang. Kan tentu. Pasti bela kan? Gelap dengan gelap jadi satu. Siapa yang ngomong bahwa dia dukun? Saya bilang ini orang semua sudah ada di sini. Maka itu jangan kau kumpul orang ini. Kalau engkau kumpul orang ini, kau lama-lama jadi dukun juga. Karena firman Tuhan mengatakan, kumpul orang baik jadi baik. Kumpul orang jahat jadi jahat. Engkau akan kumpul itu. Kumpul orang duniawi yang hidupnya kepingin. Dan duniawi saja kau jadi seperti itu. Roh Tuhan sudah keluar, kau jadi dukun nanti. Kenapa saya ngomong ini? Saya dari malam sampai pagi saya berdoa. Tuhan hanya taruh di dalam hati saya. Mudur daripada Tuhan yang tangkap dia itu bukan apa, kuasa kegelapan. Yang tangkap dia, bawa kembali dia di dalam gelap menjadi dukun. Waktu saya omong sama dia, dia tidak bisa terima. Tapi kan gampang. Kalau orang kaya, kita omong, dia tidak bisa terima, dia bisa balik lawan kepada kita. Wah, tidak bisa gini-gini. Saya bilang, sudah lah. Kalau kau tidak bisa terima, saya akan suruh dapur-dapur, stop kirimakan untuk kamu. Oh, jangan Pak. Jangan Pak. Ya kan? Kalau kau tidak bisa terima, saya omong ini, saya akan perintahkan dapur-dapur, mulai hari ini, stop kirimakan untuk kamu. Takut. Maka itu orang itu, supaya mau dengar-dengaran, harus apa? Diizinkan apa? Turun dulu ke bawah. Sudah tidak berdaya lagi. Pada waktu diomongi, tidak mau. Maka itu Pak Toga Sirait bilang, alangkah sukarnya orang beruang, masuk kerajaan surga. Kalau kita sudah pegang uang, kan kita jalan, kita tidak peduli lagi. Tapi kalau kita masih dalam keadaan susah, saya bilang, kalau saya omong sama kamu, kamu tidak mau dengar, saya akan berbicara kepada dapur-dapur, mulai hari ini, stop semua. Jangan Pak. Jangan Pak. Lepas itu saya bilang, kena kasihan engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan pesan, beritahukan ini, kebenaran ini, beritahukan. Supaya kita ini berbalik. Kau harus sungguh-sungguh menyampaikan. Coba kita melihat terjemahan biasa. Di dalam ayat satu, yang kedua. Yang kedua. Beritakan firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah, dan nasihatilah segala kesabaran, dan pengajaran. Mungkin lebih asik yang terjemahan sehari-hari. Terjemahan sehari-hari, coba dikeluarkan lagi. Yang sehari-hari, hendaklah engkau mengabarkan berita dari Allah itu. Dan terus mendesak, supaya orang mendengarnya. Kita harus berbicara kepada mereka. Saksikan. Supaya mereka mendengar, kalau mereka bisa bertobat, puji Tuhan. Sebab zaman sekarang susah. Orang mau bertobat itu susah. Di mana-mana iblis itu kuasai. Apalagi sekarang ini, akhir-akhir zaman ini. Semua pada setan kerja 24 jam. Terus iblis mengaum-aum, mencari orang yang siap ditelan. Terus, terus, terus mengikat mereka. Karena tahu. Karena sudah tidak lama lagi Tuhan datang. Kalau Tuhan datang, kalau semua ikut masuk dalam pengangkatan, ya semua sih oke-oke saja. Tapi kalau tidak, mau jadi apa? Sementara saya saksikan. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Supaya biar pagi hari ini, kita sudah mendengar hari ini. Kita minta sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Saya percaya semua ini sudah percaya Tuhan Yesus. Kalau tidak percaya Tuhan Yesus, sudah mau injak. Tetapi yang saya mau berbicara, yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang sudah lahir baru, jangan mohon maaf. Jangan kita seperti anjing. Jangan kita seperti babi. Pak, kenapa Bapak jahat? Kok ngomong keras kayak begini? Ya. 2 Petrus 2 ayat 21. 2 Petrus 2 ayat 21, tolong dikeluarkan. 2 Petrus 2 ayat 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik, jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, daripada mengenal, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus, yang disampaikan kepada mereka. 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini? Anjing kembali dari kemudahan mutannya, dan babi mandi kembali lagi ke kubangannya. Jangan kita jadi Kristen anjing dan babi. Pak, Bapak ini kau sampaikan keras. Tidak. Saya sayang kita semua. Saya tidak bilang saya benar. Tapi saya berusaha, saya jadi orang yang benar. Jangan kita jadi Kristen anjing dan Kristen babi. Saya pada waktu saya mendengar guru saya ngajar, saya berpikir karena saya tidak mengerti firman. Kok ngajarnya, kok kita dikatakan anjing, dikatakan babi. Tapi dia kasih tunjuk firman Tuhan. Oh, Tuhan Yesus sudah omong. Kita ini ojok jadi, mohon maaf. Bahasa Jawa apa? Bahasa Jawa. Anjing itu bahasa Jawa apa? Tidak tahu. Babi ya. B2. Ya, kemarin ada orang mengatakan begini. Pak, hari Jumat Andre ada datang ke tempat kami, Pak. Habis itu datang ke tempat kami. Wah, habis itu dia datang. Ya, dia ngobrol-ngobrol. Ya, temu kangen, dia bilang. Peluk-pelukan. Ya, habis peluk-pelukan dia bawa apa? Dia bawa B2, dia bilang. Bawa B2. Tapi yang dia bawa B2 ini, kakak saya sudah suka makan B2. Jadi habis, ya sudah suka ya lumayan. Aku tak ambil B2, tak makan sama saya. Dia ngomong begitu. Babi sudah suka. Karena mungkin dia berpikir, ini babi ini suka masuk dalam kubangan, dia sudah suka makan babi. Babi ku enak loh. Saya waktu ulang tahun, eh saya lagi. Waktu istri saya ulang tahun, tidak tahu dari mana siapa yang bawa. Babi Tore. Bahkan. Makan babi Tore. Waktu makan babi Tore, mohon maaf, gigi saya ini lagi hoflak, 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 hoflak. Goyang, jadi makan itu lari kiri. Ingat, Pak Pati dulu kalau makan. Murut gini-gini, karena goyang semua. Wah, saya makan tidak enak, langsung malam saya pilih cabut, saya pilih gigi. Besok tak makan lagi. Enak. Kembali lagi di sini. Seperti babi. Jangan kita seperti babi. Jangan kita seperti anjing. Jangan. Jangan. Bapak Ibu mohon maaf. Ini keras. Kalau Bapak Ibu mau berbalik jadi bagus, kan yang untungkan Bapak Ibu masa saya. Kalau Bapak Ibu diberkati, semua rukun bagus, kan yang untungkan Bapak Ibu masa saya. Saya hanya nonton saja Bapak Ibu senang. Saya hanya nonton saja Bapak Ibu senang. Baik kalau Bapak Ibu ingat sama saya. Kalau tidak ingat. Ibu Gembala ngomong begini, iya ya. Saya ulang tahun, sempat orang mengucapkan, selamat ya, selamat ya. Tapi ada juga yang tidak selamat katanya. Bukan tidak selamat apa, tidak selamat kepada Ibu Gembala. Saya bilang itu dia lupa. Dia lupa. Kalau dia tidak lupa, tidak mungkin. Sudah dilupakan. Gitu loh. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayat kita melihat ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga. Di dalam Timotius 4, ayatnya yang ketiga. Dikatakan di sini, karena akan datang waktunya. Apa arti karena akan datang waktunya? Tuhan sudah dekat mau datang. Akhir jaman ini. Karena akan datang waktunya. Kita ambil dulu kembali lagi 2 Timotius 3, ayatnya yang pertama. 2 Timotius 3, ayat pertama. Manusia dalam akhir jaman. Manusia dalam akhir jaman, dikatakan ketahuilah, bahwa pada hari-hari terakhir, ini Tuhan Yesus mau datang. akan datang masa yang sukar. Masa sukar. Ini Tuhan izinkan. Pak, kenapa harus Tuhan mau datang diizinkan kesukaran-kesukaran? Bukan untuk supaya kita lari daripada Tuhan. Sukar itu kita datang kepada Tuhan. Kita datang, kita cari Tuhan. Tuhan ini aku. Aku sudah mampu Tuhan. Tuhan ini aku. Aku sudah mampu Tuhan. Kita datang cari Tuhan, bukan lari daripada Tuhan. Tapi dikata di sini, ayat yang kedua, kita melihat. Akhir jaman ini, banyak orang manusia akan mencintai diri sendiri. Egois. Dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Itu akhir jaman. Ayat selanjutnya. Kita melihat. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Lanjut. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Yang kelima, kita melihat. Yang kelima, dia katakan secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka. Ini berbicara kepada orang-orang yang dalam Tuhan. Yang dulu dalam Tuhan, sekarang sudah tidak. Mereka beribadah, mereka memungkiri. Hati mereka sudah tidak ada di dalam ibadah. Pikiran mereka sudah jauh pikirkan pada duniawi. Tuhan bilang, jauhilah mereka. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Mari kita merenungkan sejenak. Bagaimana Bapak Ibu saat ini mendengar firman Tuhan? Apakah sekarang pikirannya, aduh Cek Suwe ini, aduh kok ngomongnya begini, aduh jadi pikiran sudah tidak ada. Badannya duduk di gereja, duduk di kursi, pikirannya lari ke tempat lain. Tuhan bilang, jauhilah mereka. Karena orang ini bocai, tidak ada guna. Bagaimana caranya? Supaya hati mereka bisa kembali lagi. Kita hanya minta kepada Tuhan. Kita hanya minta kemurahan Tuhan. Kemurahan lebih dari hidup. Kemurahannya lebih dari hidup. Kemarin saudara Tulus ngomong begini. Tulus kamu lihat itu, Tiffany nyanyi. Kita bongkar dari mimbar. Kamu lihat Tiffany nyanyi. Bagaimana suaranya Tiffany dengan mamamu? Dia jawab, jelas. Ya jauh om. Mamaku itu suaranya begini. Kalau mama itu ditanya orang, siapa? Oh Yvonne, Yvonne nyanyi ya. Namanya Yvonne nyanyi. Suaranya merdu, jauh. Cuma Tiffany bisa suaranya naik ke atas. Mama lebih lagi daripada itu. Semua kan pasti membela orangnya sendiri. Apalagi mamanya. Tapi jangan sama dengan om. Kalau om nyanyi kan miring-miring. Kembali lagi Bapak Ibu. Apa yang dikatakan? Secara lahiria, orang-orang yang beribadah ini pikirannya sudah kacau dan lain-lain. Hanya berpikir, aduh aku kepingin betul. Mau ibadah kok belum selesai. Saya mau pergi makan. Makan di mana? Tidak tahu siapa yang saya makan. Saya ini dulu begitu. Kalau sudah pergi ke gereja, kok lama? Habis selesai ibadah, mau tak pergi dulu. Kemana? Mau makan? Mau apa? Dalam ibadah itu, apa yang dikotbahkan, saya tidak pernah tahu. Maka itu Tuhan bilang, itu dosa akhir zaman. Tapi kalau sekarang, saya betul-betul merenungkan, Tuhan kau mau berbicara apa? Apa yang saya harus lakukan? Seperti tadi pagi, Tuhan, kau mau suruh saya buat apa, Tuhan? Ya, waktu saya pergi di bakti luhur, suster bilang, Pak, minta pisang. Itu pisang nyong terus. Mahal loh itu pisang. Satu dos itu, dua ratus lebih ribu. Pisang yang istimewa punya. Tiga dos itu berapa? Mahal, tapi nyong terus. Ya, Tuhan, kemarin Tuhan pesan, saya bilang, bayar apa jarene? Yang penting, pesan dulu. Kalau tiga dos, sudah enam ratus lebih ribu. Belum yang lain. Sudah apa-apa. Tuhan apa, Tuhan yang kau suruh, saya harus buat. Tuhan hanya bingung. Setiap hari kau siapkan uang, kau kasih orang itu. Itu orang yang sudah dipenuhi oleh kasih. Karena Yesus ada dalam hidup kita. Kembali lagi, 2 Timotius 4, ayatnya yang ketiga tadi. 2 Timotius 4, ayatnya yang ketiga. Karena akan datang waktunya, ini saya bilang waktunya, orang tidak dapat menerima ajaran sehat. Orang sudah tidak bisa menerima ajaran sehat. Dari tadi kita mendengar tentang pertobatan, tentang pertobatan, tentang akhir jaman. Kalau kita nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita harus beritahukan. Orang sudah mau sekarang sudah dengar kayak gitu-gitu. Sungguh orang sudah sudah mau lagi. Dan dia katakan di ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Sekarang ini mereka hanya mengumpulkan guru-guru. Maka itu gereja-gereja zaman saat ini. Hari pagi ini yang kotbah pendeta ini diselingi dengan idol ini. Datanglah minggu depan, dikotbah oleh ini, dikotbah oleh ini. Wah ini enak ya, ini lucu ya. Wah siapa? Bintang film yang datang. Wah siapa? Itu yang mereka senang. Untuk belajar tentang dosa dan mau lagi. Ingat itu. Jangan kita terbuai seperti itu. Dua minggu yang lalu, Tuhan sadarkan saya. Sekali lagi dua minggu yang lalu, Tuhan sadarkan saya. Kami selesai ibadah malam. Saya bilang, ayo bawa mama. Daripada mama di rumah habis pulang, gereja, dia mulai masuk dapur, dia putar lagi ke ruang sebelah, dia putar ke sana lagi. Ayo bawa mama jalan-jalan. Pilih makan ke, pergi apa, gitu loh. Waktu omong sama mamanya, weh gak usah lah, gini-gini di rumah saja. Weh gak usah lagi ngomong. Anak-anak mau bawa engkau pergi jalan. Pergi sedang. Sebab kalau lepas dia di rumah, ya begitu. Tadi malam saya, sudah malam, saya lagi menginjil dengan seseorang melalui telpon. Saya masuk di ruang makan. Istri saya lagi keplok-keplok telur. Lo siang buat apa mana? Lagi keplok-keplok telur. Telurnya diambil, dilap dulu, baru dikeplok. Ambil putihnya dipinggirkan, gini-gini. Ini saya bilang sampai jam piro. Saya iki waktu jam 10 malam. Ya betul, jam 12 baru dia naik. Saya tahu dia bikin roti. Untuk siapa? Untuk anak, untuk suami makan. Dia bikin roti. Betul. Tadi pagi saya turun, roti sudah ada. Saya tinggal minum kopi. Sudah buat. Saya bilang, tidurlah, sudah lah. Kita tidak usah diurus. Kamu tidur. Tapi kemarin, dua minggu yang lalu, kita bawa pergi ke sana. Sampai ke sana, saya kan tidak tahu apa-apa. Saya di rumah saja, saya tidak suka pergi-pergi. tetapi saya tetap kepingin, bawa anak-anak pergi. Supaya ada kesatuan. Sampai di sana, mereka bawa kepada kami, pergi di PTC. Kaget saya. Waktu masuk di PTC, diorang tunjukkan, ini ada gereja di atas, di mall. Oh ya, baik. saya duduk diam. Habis itu, mereka bilang makan di sini. Duduk makan. Papa duduk di sini, katanya. Saya duduk di sini, diorang pergi pesan makan. Di situ banyak orang jual makan apa saja. Papa duduk di sini. Saya duduk sudah. Duduk kayak orang bodoh. Tidak apa-apa, jadi orang bodoh. Tetapi kau nak apa, bujui aku, kau mikir dulu seribu kali. Bukan kau yang bujui saya, tak bujui kamu. Tak jadi orang bodoh saja. Saya duduk sudah. Di situ, saya melihat Bapak Ibu, orang turun dari gereja. Orang turun dari gereja. Tahu, yang perempuan, pakai jalana pendek, sandal jepit. Ada di sini datang, pakai sandal jepit. Sandal biasa, ya baiklah sandalnya. Yang laki juga jalana pendek. Tidak pernah pegang, lihat seperti kayak gini, pegang alkitab, jalan, tidak ada. Tuhan hanya kasih ingat sama saya. Kamu lihat ini. Kamu lihat ini. Jalan peluk-pelukan. Kamu lihat ini. Tuhan bukakan sama saya. Pada waktu dulu saya bertobat, sebelum bertobat, saya ingat sekali, orang-orang tua, anak-anak muda, kalau ke gereja, mereka pakai-pakaian putih, rambut itu kilap, pakai tanco, dan lain-lain semua. Betulnya patokasirait ya. Pakai sepatu, segala semua. Tapi ini kok macam begini. Pergi ke gereja, seperti gitu. Habis turun mereka jalan, rangku-rangkulan, masuk di situ, pilih makan. Tuhan bilang, kau lihat ini. Ini dosa akhir jaman. Mereka sudah tidak menghargai Tuhan. Yang penting mereka datang, hari minggu datang. Kalau tidak percaya, saya coba pergi sekarang ke PTC. Atau pergi ke mall-mall, yang ada gereja-gereja. Di situ. Saya coba angkat telepon. Saya tanya. Kok macam begini? Waduh om, dia bilang om sudah tahu. Gereja zaman sekarang itu gelap. Om. Mereka duduk, kalau kita ini kan dibikin jarak-jarak. Mereka duduk di situ. Duduk apa? Peluk-pelukan sambil ini gelap, mana ada yang tahu peluk-pelukan. Maka gereja kita kan dulu, Andrei mau kasih gelap-gelap. Ujung macam-macam saya bilang. Ini terang. Harus terang. Kalau kau kasih gelap, buret mau marah. Ini gelap, sudah peluk-pelukan di dalam. Saya bilang ini sama sodom dan gemora. Masuk kamu di dalam, kamu seperti itu. Ya. Bukan kita larang, tidak. Inilah saya bingung. Saya bilang, aduh Tuhan. Pulang saya coba telepon kepada guru-guru saya. Saya ngomong. Ada seperti ini. Oh ya. Inilah dosa akhir jaman. Mereka hanya cari dongeng-dongeng. Nasihan-nasihat sehat punya mereka sudah tidak mau lagi. Karena daging mereka untuk dengar, untuk menasihati sakit itu, tidak bisa mereka dengar. Karena waktu sampaikan firman keras, itu kan hantam dagingnya. Dagingnya tidak bisa terima. Karena daging ini mau yang enak-enak. Maka itu dia katakan, tidak mau lagi menerima ajaran sehat. Mereka hanya kepingin cari dongeng-dongeng yang lucu-lucu. Nah inilah Bapak Ibu. Masuk di dalam seperti itu. Tapi kita melihat, kalau kita diajarkan dengan kebenaran yang benar, pikirannya jadi benar. Saya hanya ingat hari Sabtu kemarin. Waktu ibu-ibu sedang atur ini makanan mau dikumpulkan. Saya bilang kepada Ibu Nyong. Ibunya hari Selasa kamu melayani di Suria. Saya ngomong sama Ibu Nyong. Hari Selasa kamu melayani di Suria. Karena saya ini lakukan apa yang Tuhan izinkan. Hari Selasa kamu melayani di Suria. Ibu Nyong bilang, iya pak. Tapi waktu itu duduk-duduk situ ibunya pikir, datang ini anak-anak muda. Mulai berbicara. Bagaimana nanti ulang tahun gereja. Kita pakai pakaian adat dan lain-lain segalanya semua. Sudah bicara anak-anak muda. Barunya mereka singgung. Bagaimana dekor. Tapi waktu bilang berbicara dekor, ibunya langsung ngomong. Pak, mohon maaf pak. Saya hari Selasa, saya kalau bisa saya tidak tugas. Tiffany kamu tolong gantikan tugasnya saya di Suria. Ya, kalau memang bisa. Kamu gantikan. Karena apa? Saya harus dekor. Karena pekerjaan Tuhan lebih penting lagi. Saya harus dekor. Ya, mari ibu. Assalamualaikum bu. Ya, silakan. Ini ada ibu-ibu sebentar sayang kepada kita jemaat. Mau kasih sedikit yang matanya kurang bagus. Ya, ini ibu-ibu mau tolong. Ya, sedikit nanti waktu. Nah, kita melihat. Dia mengatakan pak, gereja juga penting pak. Saya harus dekor. Dia dekor, dia tidak dapat apa-apa loh. Tapi dia mau melakukan. Oh ya, saya bilang baik. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hatimu. Maka itu pagi hari ini. Berapa banyak orang sudah tidak mau mendengar ajaran-ajaran yang sehat. Zaman sekarang, akhir sekarang ini banyak orang yang suka lucu-lucu. Ya. Maka itu pagi hari ini. Gereja sebenarnya tidak bisa dicampur-baurkan dengan yang lain. Tapi saudari Yvonne kemarin berkata kepada saya, Om, ini ada ibu-ibu dari kesehatan. Mereka minta. Mungkin mereka sudah melayani di sekolah tentang bagaimana cara mata yang rusakit atau bagaimana mereka mau beritahukan. Boleh apa tidak? Saya hanya berpikir, loh gereja kan tidak bisa untuk dicampur-baurkan. Tetapi untuk demi kesehatan yang baik, beritahukan kepada jemaat, oke, tidak apa-apa. Mimbar juga itu bisa dijadikan berkat untuk jemaat-jemaat Tuhan. Nah, biar pagi hari ini. Kita yang sudah dengar firman Tuhan, ini dosa akhir jaman, kita jangan masuk di dalam. Karena satu saat, kalau Tuhan datang, kita tertinggal loh. Kita tertinggal. Kemarin saya berbicara kepada orang yang saya berbicara, yang pintar itu. Kamu kira-kira kalau Tuhan Yesus datang, kamu ikut masuk pengangkatan apa tidak? Dia diam, dia ada orang yang jawab. Ya, kira-kira masuk, Pak. Bisa masuk. Dari dasar mana yang kau masuk? Wah, baptis saja belum. Dan lain-lain. Kamu disuruh, ini aja dah mau. Suruh, ini aja dah mau. Bagaimana? Dan dia tanya kepada saya, Pak, dosa akhir jaman, kalau pengangkatan yang ikut naik, yang tidak ikut naik, di mana? Saya bilang, yang tidak ikut naik, saya bilang, kamu, saya langsung, tolong kamu kasih nomor telepon. Ini orang, waktu sekolah, paling pintar tentang akhir jaman. Nilainya 10, katanya guru. Saya berbicara, mana kasih sama orang ini? Dia berbicara kepada saya, dia bilang, orang yang tertinggal dalam pengangkatan itu, dia akan masuk di antikris. Selama 3 setengah tahun, Rokudu sudah tidak ada. Penganian, tekanan dosa begitu banyak, siksaan yang tidak ada seperti itu lagi. Dia akan masuk di situ. Masa ada begitu, saya bilang. Saya tahu. Tetapi saya suruh orang ini berbicara. Dan dia dengar. Iya, iya. Sekarang dia mikir. Nah, saya juga menyampaikan kebenaran untuk dia. Dan sekarang dia dengar pasti. Iya Pak, sebentar Bapak kotbah saya dengar. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Mari, jangan sampai kita tertinggal. Sudah tidak lama lagi, Tuhan Yesus mau datang. Tak lama lagi, Tuhan Yesus akan datang. Tak lama lagi. Oke, saya minta pemusik, singer, ya kita nyanyikan. Sesudah itu kita akan memberikan persembahan. Ada pengumuman-pengumuman cepat. Dan sesudah itu, kita akan mendengar sedikit, juga tidak lama, tentang kesehatan ini. Ini baik untuk kita. Oke. Tak lama lagi. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus.